Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan melihat apa saja. Ini yang terpenting dari produk, punya setapil ini dengan berbagai macam sediaannya, yang penting di sini adalah yang namanya Villa Green Technology. Nanti akan kita lihat apa sih yang namanya Villa Green, kenapa ini penting, apalagi terkait dengan harapan hidup itu meningkat. Dan mungkin itu adalah bonus buat Indonesia, karena Indonesia itu aging-nya meningkat, tetapi juga yang usia muda itu juga banyak. Sehingga tentunya yang namanya gangguan-gangguan pada kulit khususnya adalah dry skin atau cirrhosis, itu kan nggak cuma pada yang aging juga. Tetapi juga pada pasien DM, kemudian pasien usia muda sekalipun itu juga bisa terjadi. Tentunya kulit yang sehat tidak hanya untuk kita kelihatan lebih muda, tetapi tentu saja juga untuk kesehatan secara keseluruhan. Karena kulit adalah sebagai pintu, pintu di mana segala macam bisa masuk, termasuk bakteri dan yang lainnya. Nah yang namanya Villa Green itu apa? Ini ya, Villa Green itu adalah diproduksi di granulus-granulus atau keratinosit granular. Dia adalah, apa namanya, kalau di dalam tubuh masih sebagai prekursor, namanya Pro-Villa Green. Biarnya prekursor kan pakai nama Pro, jadi Pro-Villa Green ini kan dengan rantai yang berulang. Kemudian komponen utamanya adalah granul keratohialin. Dan ini nanti bisa menjadi Villa Green jika ada yang namanya enzim protease, protease yang ada di kulitnya. Sehingga adanya enzim protease ini akan memicu terjadinya proteolysis, di mana akan dibebaskan asam-asam amino yang sifatnya adalah higroskopis, dan berbagai turunannya sehingga dengan sifat higroskopis itu pasti dia akan menjadi natural moisturizing factors. Yang ini sangat penting pada kesehatan kulit kita. Buat apa NMF itu? Dengan adanya berbagai macam asam amin, gangin air atau retensi air khususnya di lapisan stratum porneum. Dan pemecahan dari asam-asam amino yang tadi sudah dipecah oleh protease itu akan menghasilkan beberapa hal, yaitu ada trans-prokenic acid, kemudian ada pirolidin-5-karboxic acid, yang ini tugasnya tidak hanya terkait dengan sebagai stratum porneum, tapi juga lebih penting lagi di sini adalah menjaga derajat pH dari stratum porneum. Kita tahu bahwa faktor pH ini pasti banyak pengaruhnya, yang nanti terkait dengan ketahanan dari kulit kita. Kemudian juga asam-asam amino ini penting juga pada metabolisme, metabolisme dan juga organisasi dari matrik lipids secara ekstraseluler. Nah, karena ini juga pH ini penting, maka ini pun bisa sebagai antimikroba gitu ya, ditambah dengan sebagai regulator pada aktivitas berbagai enzim dan terjadinya disquamasi fisiologis pada stratum porneum gitu ya pada kulit. Jadi betapa pentingnya bahwa tampaknya filagrin ini kan hanya satu hal, tetapi ternyata rentetannya itu cukup panjang dan itu cukup penting bagi kesehatan kulit kita. Nah, kemudian tadi kita ingatkan lagi bahwa dari mulai prodratnya atau sebagai prekursornya, profilagrin sendiri sudah punya banyak fungsi, yaitu ini ya terkait dengan keratinosit, kalsium signaling, kemudian konsulten utamanya adalah keretohialin, dan berperan dalam enucleation ya pada cornification ya pada kulit, itu kan ada proses kornifikasi. Kemudian sesudah dia adanya protease, tadi menjadi filagrin gitu ya, dia akan punya sifat-sifat atau punya fungsi yaitu menginhibisi trans epidermal water loss. Artinya apa? Dia akan megangin air, trap air, water gitu ya, sehingga water loss itu akan diminimalisir dari kulit kita. Selain itu tentu ya, struktur dan fungsi dari stratum korniumnya itu menjadi jauh lebih baik, dan adanya agregasi dari filamin-filamin itu akan memperkuat struktur dari kulit. Nah pada saat filagrin itu juga dengan protease lebih hancur dan kalsium itu tadi dipecah menjadi aminoasid yang cukup banyak, ini pun juga tidak kalah penting. Ternyata tadi untuk menghidrasi stratum kornium, kemudian tentu sifatnya yang tadi ya menjaga pH balance ya, untuk acidification ya harapannya itu kan ke arah asam, karena bisa berfungsi sebagai ini ya, anti-biotic khususnya anti-stavilococastific gitu ya, karena di kulit kita itu kan biasanya ada stavilococcus ya, walaupun kita juga punya yang namanya flora normal. Kemudian tentu ya kulit adalah yang paling dekat dan paling apa, pertama kali terpapar oleh adanya UV, maka di sini sifatnya adalah photoprotection dan immunomodulation. Jadi betapa pentingnya dari produk yang namanya profilagrin menjadi filagrin sampai dengan adanya aminoasid ini untuk ketahanan gitu ya. Kemudian ada stability dari kulit kita, kemudian dia cukup memberikan pembasahan sehingga tidak terjadi kulit yang kering sampai dengan nanti akhirnya bisa pecah-pecah, yang di mana kalau sudah pecah itu adalah sebagai keadaan di mana kulit kita itu sudah tidak tidak dalam konstruksi yang bagus sehingga dia sebagai pintu masuk ya, sebagai open skin untuk masuknya bakteri dan mungkin penyakit-penyakit yang lain. Nah dulu filagrin itu sendiri ya, ini kan proses yang tidak sebentar, apa yang dilakukan oleh produsen dari setapil ini gitu ya, karena awal-awalnya filagrin itu lebih banyak dikaitkan dengan pada ichthyosis pulgaris. Dari filagrin gen ya, dengan filagrin remutation ini ternyata ada kaitannya dengan eksema atau aktopik eksema, yang ini tentu kaitannya sangat erat dengan proses imunologi, proses alergi, dan lebih jelas lagi dengan pengaruhnya pada percutaneous allergen transfer, jadi tidak hanya nempelnya itu seperti apa, tetapi ternyata juga proses transfernya itu sangat dipengaruhi dengan imbalance atau defisiensi dari filagrin. Akhirnya pada filagrin remutation itu juga ada kaitannya kalau di luar negeri ini banyak terjadi ya, kalau teman-teman akan melihat, mungkin di Indonesia itu tidak pernah ada kabar ya, adanya peanut allergy atau alergi kacang, tetapi tidak hanya kacang, ini tentunya semua kacang termasuk dengan sesami ya, atau wijen ya, maka waktu kami dulu tinggal di Australia dan di US gitu ya, itu kan kalau bawa makanan ke sekolahnya anak-anak gitu ya, karena saya waktu itu sekolah bawa anak, anak saya masih SD, itu kan sering ya ada multicultural food gitu ya, suruh bawa makanan dari negaranya masing-masing, nah di situ harus benar-benar ditulis, is there any peanut contamination, jadi harus ditulis, apakah ini kemungkinan ada bahan yang asalnya dari peanut dan sejenisnya, termasuk sesami oil misalnya ya, minyak wijen pun itu akan sama pengaruhnya, akan menyebabkan terjadinya alergi, ternyata apa? Karena ada mutasi dari filagrin, yang ini pernah diduga juga, kayaknya orang-orang Asia itu, mungkin nanti ada penelitiannya ya dari teman-teman, Departemen Kulitnya FKKMK UGM, nah kemudian jelas ya, dengan mengetahui peran filagrin ini, kita juga bisa tahu bahwa, terkait dengan mutasi ataupun jumlah dari filagrin ini, tentu ada kaitannya dengan terjadinya risiko, tadi adalah alergi, tentu kaitannya lebih jauh lagi dengan risiko terjadinya eksema, kita ingat bahwa seseorang yang memiliki bakat alergi gitu ya, bukan bakat nyanyi ya, kalau kita lihat di sini ternyata filagrin ini cukup kuat gitu ya, sebagai pembawa dari terjadinya proses alergi, nah akhirnya di akhir-akhir ini semakin banyak penelitian ya, evidence yang menentukan bahwa ternyata filagrin itu tidak hanya secara di dalam itu pengaruhnya pada faktor-faktor alergi, dimana sangat kental untuk terjadinya atopik eksema ya, tetapi juga ternyata dengan mengetahui gitu ya, bagaimana filagrin ini bisa kita tingkatkan, bisa kita jaga, kita bisa juga melakukan prevention terhadap atopik disease, dan lebih penting lagi karena ini juga terkait dengan struktur ya, struktur dari skin, maka ini juga sebenarnya dengan filagrin ini kita jaga, kita tingkatkan, maka ini pun akan meningkatkan gitu ya, tentang skin barrier dan akan menghalangi terjadinya atau masuknya mikroba gitu ya, yang tentu saja itu akan sangat besar pengaruhnya, oleh karena itu dengan kita memahami ya, di kulit ini kan ada yang namanya skin surface, permukaan kulit, kemudian ada stratum porneum lebih bawahnya lagi, lebih ke bawah lagi ada stratum porneum, tetapi ada transitional zone untuk ke arah yang namanya, ini ya, ada banyak granulnya ya, granular layer, di sini kan masing-masing memiliki struktur yang berbeda, masing-masing memiliki komponen-komponen yang berbeda gitu ya, yang ternyata salah satunya adalah yang sangat penting adalah tadi ya, yang namanya filagrin itu, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda juga gitu ya, maka tentunya tadi peran dari profilagrin, filagrin, sampai kemudian adanya enzim-enzim proteolytis, kemudian dihidrolisis menjadi asam amino, itu tentunya tadi ya, terkait dengan ini ya, perkara peningkatan dari pH kulit gitu ya, yang ini tentunya nanti akan memudahkan masuk, tidaknya stabil fokus itu tadi yang sudah kita ceritakan, kemudian protease activity-nya itu kaitannya dengan proses informasi gitu ya, kemudian tadi natural moisturizing factors gitu ya, itu tadi sudah kita ceritakan, kemudian juga yang penting lagi adalah tadi ya, lebih ke dalam lagi adalah tentang fungsi-fungsi yang lebih mendasar gitu ya, yaitu sebagai barier gitu ya, barier dari berbagai macam pengaruh dari luar, dan nanti akan kita lihatkan apakah ada pengaruh dari ini ya, ketebalan filagrin ini terhadap terjadinya apakah cirosis, apakah ICI atau pruritus gitu ya, akan kita lihat bersama. Nah ini beberapa dari immunohistochemistry gitu ya, terkait dengan tadi ya, dari filagrin itu seperti apa sih gitu ya, ini kalau kita lihat untuk yang A ini ya, yang A adalah yang dermatitis atopik, kemudian yang B adalah juga atopik, tapi prurigo, mungkin lebih parah lagi ya, karena gagalnya luar biasa, untuk yang C adalah non-atopik prurigo nodularis, sementara yang D adalah yang healthy. Bisa kita lihat di sini adanya Pak, immunohistochemistry itu kan pakai ini ya, apa namanya, antigen-antibody reaction, dan ini biasanya warnanya yang coklat ini gitu ya, ini kan pada yang orang normal ini kan masih cukup tebal gitu ya, sementara pada yang tadi dermatitis kah, yang macam-macam itu tadi ternyata, kalau kita lihat ini kan konsistensinya tidak cukup kuat gitu ya, tidak cukup kuat gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata, dari melihat struktur dari skin aja, kita bisa tahu ya, apakah ini adalah pasien-pasien yang punya percenderungan atopik dermatitis yang level manapun gitu ya, dengan melihat dari ekspresi dari filagrin ini gitu ya. Nah maka sekarang yang kita hadapi adalah di mana gitu ya, terkait dengan usia harapan hidup itu semakin tinggi, maka tentunya semakin umur gitu ya, contohnya begitu menginjak umur 50 tahun, maka di sini akan mulai muncul yang namanya aging associated cutaneous disorders gitu ya, itu akan semakin meningkat. Jadi penyakit-penyakit yang terkait dengan gangguan di kulit, terkait dengan proses aging, itu pasti akan meningkat, karena ini adalah proses yang sebenarnya secara fisiologis memang terjadi. di mana sejak usia 25 tahun gitu ya, apa namanya, profil fisiologis dari seseorang itu pasti sudah akan menurun gitu. Sehingga ini juga akan diikuti dengan fungsi-fungsi dari epidermal function, itu akan semakin menurun, kemudian ada masalah pada permeabilitas homeostasis gitu ya, dari stratum corneum sehingga dia lebih mudah terdehidrasi gitu ya, kemudian ada peningkatan dari pH khususnya pada surface skin, nah ini kan jelas ya, lama-lama kalau tidak ditata laksana terjadi yang namanya chronic aging, walaupun mungkin sebenarnya yang bersangkutat ini umurnya belum sangat tua gitu ya, misalnya 50-an tetapi karena tidak take care dari skinnya, sehingga terjadi proses aging yang akan semakin lebih parah gitu ya, karena tidak ada yang melawan gitu ya, sehingga jadi chronic aging. Umur 50 tetapi ternyata tadi yang dibilang Pak Burhan itu ternyata, Mbak siapa tadi ya, Mbak Rosi yang sukanya di TV itu, ternyata di beberapa tempat misalnya itu ternyata tidak bisa dibohongi gitu ya, dan terjadi chronic aging. Kemudian di sini juga penting bahwa dengan kita melihat adanya fungsi epidemis yang tidak berfungsi dengan baik lagi, ini menjadi predisposisi atau faktor pemicu dan juga menjadi faktor di mana diperparahin ya, terjadinya ini ya, Kutanius Abnormalitis. Jadi skin itu menjadi semakin abnormal. Apa saja yang namanya abnormal? Kalau tadi aging associated Kutanius itu mungkin dari sisi masih sebatas cirosis misalnya ya, kulit kering dry skin. Tetapi kalau sudah mulai, Kutanius Abnormalitis itu sudah kan ke arah yang lebih jauh, yaitu dermatitis atopik, kontak dermatitis yang tadi saya cerita gitu ya, misalnya kena sap, kena getahnya, apa namanya, getahnya pisang gitu ya, nah akhirnya terjadi gatal-gatal, pruritus dan juga cirosis, kulit kering sampai dengan pecah-pecah gitu ya, yang ini tentunya sifatnya sudah mulai sistemik gitu ya, sangat mungkin ternyata ada gambuan-gambuan sistemik juga di dalamnya. Nah kenapa ini penting? Kita memahami terkait dengan proses yang namanya pengaruh dari bentukan-bentukan biokimia yang ada di dalam sebum gitu ya, di mana di dalam sebum itu tadi yang terpenting adalah filagrin. Filagrin yang turun ini ternyata nanti pengaruhnya luar biasa, ditambah dengan misalnya ada sodium, hydrogen, exchanger satu, kemudian ada secretory, fosfolipase dua, ini ya semakin memperparah, tapi yang penting sebenarnya adalah filagrinnya, kebawah terjadinya apa begitu filagrinnya menurun, karena proses edging gitu ya, itu adalah peningkatan pH. Begitu peningkatan pH ini, ini pasti rentan terjadinya infeksi gitu ya, stafilococcus aureus minimal, itu akan mudah masuk. Selain itu tentu terjadi inflamasi, kemudian apa munculnya bentukan-bentukan dari sitokin, sampai ke seluruh tubuh, akhirnya terjadi proses yang namanya inflamasi secara sistemik gitu ya. Apa yang mengikuti tentu? Di sini ada terkait dengan NHE1 dan SPL2 tadi, juga tentang barier apa permeabilitasnya juga turun, jadi sudah tidak seperti pada saat masih normal lagi, mudah ditembus, mudah robek gitu ya. Dan ini akan mempengaruhi juga dengan adanya kutanius inflamasi ini, menambah tadi karena ada pak gatel-gatel gitu ya, karena tanda-tanda inflamasi kan ada robol, doror gitu ya, termasuk terjadinya gatel ini tadi. Karena pak, di sini ada proses inflamasi, di mana juga melibatkan sitokin gitu ya, sangat mungkin juga munculnya histamin gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, dengan adanya filagrin ini kan juga gitu ya, masalah hidrasi dari suputan, sehingga ini kan seperti lingkaran yang tidak bisa dihentikan, maka kenapa filagrin ini menjadi salah satu yang sekarang menjadi, apa namanya, ujung tomba gitu ya, untuk bisa menghapus ini semua gitu ya. Dan sebenarnya tidak cukup sulit ya yang kita lakukan, yaitu dengan bahan-bahan tertentu, nanti akan kita perlihatkan. Maka kita sampai kepada gangguan yang memang paling dominan, yaitu serosis dan pruritus gitu ya, kulit kering dan gatel-gatel. Dan ini dinyatakan bahwa di berbagai negara itu kejadiannya cukup tinggi. Kalau di Indonesia belum dilaporkan, karena mungkin orang kita tidak menganggap bahwa itu adalah gangguan yang perlu dikhawatirkan. Walaupun sebenarnya dosis, kemudian pruritus, itu nanti akan muncul pada fenomena gatel-garuk, terjadinya inflamasi, kemudian masuknya bakteri, sampai dengan kulit pecah-pecah itu kan akan meningkatkan sepertinya ya, atau keparahannya gitu ya. Kemudian juga tadi tandanya apa? Serosis itu dry pasti ya, kemudian skelly, kemudian kulitnya mudah pecah gitu ya. Dan biasanya ini mengenai berbagai tempat misalnya adalah di kaki gitu ya, kemudian juga tangan gitu ya. Padahal itu adalah hal-hal yang sering digunakan untuk berbagai kegiatan. Padahal ini jelas ada rasa sakitnya gitu ya, karena tidak cuma kering tetapi juga gatel dan kemudian pecah-pecah gitu ya. Dan yang paling mudah dilihat tentang kualitas hidup itu adalah ternyata yang namanya serosis dan pruritus itu pasti ya, yang namanya gatel, kesakitan, nyeri gitu ya, itu pasti akan menganggu apa? Kualitas tidur. Padahal kualitas tidur sangat terkait dengan gangguan emosional. Apalagi ini pada orang-orang yang sudah berumur. Dan itu tidak hanya sampai di situ. Banyak penelitian yang menyampaikan bahwa seseorang yang kalau misalnya tidurnya itu terganggu, itu pasti kalau dia sudah memiliki gangguan hipertensi itu akan sulit disembuhkan gitu ya. Karena ternyata gangguan tidur akan mempengaruhi pada emosional gitu ya, distress gitu. Dan ini tentunya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, aktivitas bertemu dengan saudara, teman gitu ya. Padahal ini adalah upaya untuk meningkatkan sistem imun gitu ya. Sekarang ini kan reuni itu kan penting gitu ya. Karena kita sudah merasa bahwa dengan pandemi, ternyata kita kalau dikurung di rumah itu luar biasa stresnya gitu ya. Kemudian pruritus atau yang gatel-gatel itu juga tentunya, ini sudah levelnya adalah sistemik gitu ya. Karena di sini sudah muncul berbagai mediator, apa namanya gatel gitu ya, termasuk dengan tadi terjadinya inflamasi yang sifatnya adalah sistemik, terkait dengan imunoglobulin E, sangat mungkin juga ada histaminik yang sudah muncul gitu ya. Dan ini biasanya pruritus tidak hanya ringan, karena sebenarnya bisa juga menjadi awal, terus jadinya biasanya ya ada gangguan pada kidney disease, itu juga dimulai dengan gatel-gatel. Diabetes itu juga gitu ya, apalagi juga gangguan-gangguan terkait dengan hematologi. Terima kasih.